Hello guys welcome back to my channel amj gaming di video kali ini saya akan ngasih tahu ya guys ya bocoran tiket event beyond the cloud ya guys ya oke jadi sebelum ke pembahasannya yang belum subrek kalian subrek dulu ya karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya oke dan dukung terus semoga channel ini makin berkembang lagi ya guys ya dengan cara subrek ya guys ya jadi tentu banyak basi-basi lagi langsung aja kita ke pembahasannya let's go nah oke jadi untuk event beyond the cloud ini akan hadir besok ya guys ya jam 3 sore nah jadi 10 kali draw kalian membutuhkan 450 diamond nah jadi dan 10 kali draw ini kalian bisa mendapatkan item-item yang bisa kalian tukarkan ke skin beyond the cloud nya ya guys ya Nah jadi dalam 10 kali di draw juga kalian bisa mendapatkan 100 atau lebih item Skywell ini ya yang bisa kalian kumpulkan sebanyak 800 ya baru bisa kalian tukarkan ke satu skin beyond the cloud nya Nah jadi kira-kira kalau kalian mau mendapatkan satu skin beyond the cloud ini kalian bisa melakukan draw sebanyak 60 kali atau sampai 70 kali ya guys ya baru kalian bisa mendapatkan satu skin beyond the cloud ini dan skin beyond the cloud ini bisa juga ya kalian give ke teman kalian ya guys ya siapa tahu ada yang mau beli bisa kalian give ke teman kalian ya jadi harus berteman dulu tujuh hari ya guys ya kalau kalian mau give gitu oke jadi untuk tiket gratisannya berapa fase Bang dan dapat berapa tiket dan tanggal berapa nih untuk tiket gratis gratisannya guys ya aja langsung aja kita bahas untuk tiket gratisannya Nah jadi untuk tiket gratis annya ini terbagi menjadi dua fase Oh ya guys jadi untuk bocorannya ini tuh masih belum pasti ya guys ya jadi ini hanya sekedar prediksi saja jadi untuk fase pertama itu di tanggal 19 sampai tanggal 22 Agustus nah jadi di fase pertama ini kalian bisa mendapatkan berapa tiket nih jadi di fase pertama nanti ada pre-order dapet satu tiket lalu login ke dalam game dapat satu tiket top-up berapapun dapat satu tiket aktifkan diamond pas dapat satu tiket top-up 100 diamond dapat dua tiket top-up 250 diamond dapat tiga tiket top-up 500 diamond dapat dua tiket lalu disini ada yang top-up 1000 diamond ya bisa dapat tiga tiket Wow banyak banyak banget 1000 diamond tapi kayaknya enggak mungkin deh semoga aja enggak ada nih yang top-up 1000 diamond ya jadi nanti bisa ada perubahan ya jadi ini masih belum fikir ggc untuk bocorannya lalu ada gunakan 100 diamond gunakan 250 diamond dapat satu tiket gunakan 100 diamond dapat satu tiket gunakan 500 diamond dapat dua tiket dan gunakan 1000 diamond dapat tiga tiket Nah jadi untuk total di fase pertama pertama itu kalian bisa mendapatkan 20 tiket plus pre-order jadinya 21 tiket di fase pertama dan di fase kedua kalian bisa mendapatkan 20 tiket saja ya soalnya pre-order udah enggak ada lagi jadi total dua fase itu kalian bisa mendapatkan 41 tiket ya guys ya Nah jadi untuk menggunakan diamondnya ini saya masih belum tahu juga ya gunakan 100 diamond di dalam eventnya atau boleh digunakan di luar eventnya nah jadi masih belum pasti nih ya guys ya jadi ini hanya prediksi saja untuk bocorannya yang pastinya nanti kita tunggu aja ya geser nanti ada update lagi dari Papi Moonton nanti nanti saya akan bikin video lagi nih Oke jadi kemungkinan itu saja ya guys ya untuk video kali ini kalau gitu nantikan terus video dari m3 kemis selanjutnya dadah jangan lupa subscribe ya kalau gitu bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.